Cerita ini sungguh membagongkan, jadi di kota ini semua orang berubah jadi Spider-Man kecuali pria ini guys Suatu hari dia sedang berkaca di kamarnya, dia melihat kalau badannya itu dipenuhi dengan lemak Dan tiba-tiba terdengar ketukan pintu dari ibunya sehingga dia panik dan langsung memakai kostum Spider-Man-nya Setelah itu si ibu langsung masuk dan ternyata ibunya juga Spider-Man dan pakai celemek gitu, lucu banget Si ibu bilang kalau dia mau pergi ke warung untuk membeli garam guys Dia pun langsung keluar jendela dan bergelantungan gitu kayak Spider-Man ya guys Pria ini sebenarnya sedih karena cuma dia yang tidak berubah jadi Spider-Man Dan suatu hari dia keluar rumah tanpa memakai kostum Spider-Man-nya Di jalan dia disapa baik oleh orang-orang yang sudah berubah jadi Spider-Man Meskipun semua orang sudah menjadi Spider-Man, tapi mereka tidak mengejap pria ini karena belum berubah jadi Spider-Man Hingga akhirnya Ash diganya ke banget guys lanjut part 2 Part 2 Meskipun semua orang berubah jadi Spider-Man, tapi mereka masih tetap baik kepada pria ini yang belum berubah juga Di tempat kerjanya, pria ini juga memiliki bos Spider-Man yang memiliki kumis putih gini dong Saat lagi debriefing sama Pak Bos, tiba-tiba pria ini mendengar suara minta tolong dari luar guys Dia jadi langsung berlari keluar dan melepas kostum Spider-Man-nya Ternyata itu adalah ibu-ibu Spider-Man rempong yang tasnya itu jatuh ke bawah guys Pria ini melemparkan tasnya dan setelah itu dia langsung jadi pahlawan dong Aduh kebalikan guys Kemudian dia pun pergi ke rumah pacarnya karena ada janji kan Ternyata pria ini mau memberikan pernyataan kalau sebenarnya dia itu bukan Spider-Man seperti orang-orang lain Dia juga memberanikan diri melamar pacarnya dan untungnya pacarnya itu menerima apa adanya guys Sampai akhirnya mereka pun menikah dan setelah itu si pria selalu digendong kemana-mana saat pergi dengan istrinya Tuh bener kan guys, sungguh cerita yang membagongkan Suatu hari di sebuah kota yang ramai, tiba-tiba muncul asap hitam di atas gedung bangunan Dan seremnya di balik asap itu muncul monster yang gede banget Orang-orang yang melihatnya langsung panik dan ketakutan tuh Karena mereka diserang oleh para titan jahat ini Bukan cuma 1-2 titan, tapi banyak sekali titannya guys Titan-titan ini mulai pada kelaparan dan mau memaksa orang-orang yang ada disana Saat lagi panik-paniknya, eh tapi ada pasangan bucin yang lagi bertengkar dong Si cewek marah karena cowoknya itu ketahuan selingkuh guys Titan ini mau memaksa mereka, tapi untungnya kaki titan itu dilampari HP sehingga dia jadi kesakitan gitu Melihat kesempatan itu, si cowok kabur sambil menggandang selingkuhannya Sedangkan cewek ini masih sedih dan dia berdiri di tempatnya Titan ini sudah siap melahap cewek tersebut, tapi beruntung bantuan datang dan dia juga ditarik oleh seseorang Mereka akhirnya bersembunyi dan melihat ada bayi titan gemoy dan ibunya Tapi tiba-tiba mereka ketahuan oleh satu titan yang mau memakannya Mereka bener-bener panik banget dan bingung mau berbuat apa sampai akhirnya Menurut kalian mereka bakal selamat apa enggak nih guys? Coba komen Guys, kasian banget Dua cewek ini terjebak di sauna sampai akhirnya asli serem banget Jadi ada dua orang cewek yang pergi masuk ke ruang sauna Sauna itu bagus sekali untuk kesehatan Tapi kalau berlama-lama di dalamnya itu tidak baik ya guys Awalnya semua berjalan normal Hingga beberapa menit kemudian, cewek ini tidak bisa membuka pintu saunanya Cewek yang lainnya mencoba mendobraknya, tapi ya gak bisa Mereka juga berteriak minta tolong, tapi tidak ada satupun orang yang mendengarnya Mereka bener-bener panik banget dan berharap akan ada yang menolongnya Tapi sayangnya harapan mereka pupus guys Tidak ada satupun orang yang dengar dan menolongnya Dan setelah satu jam lebih, mereka ditemukan oleh petugas Tapi sudah tidak bernyawa lagi Jadi kalian harus tetap berhati-hati ya guys Dimanapun kalian berada